Intro Teman-teman selamat pagi Sekarang aku ada di Jogja Tepatnya di depan stasiun Tugu Jogja Di pintu selatan Di jalan pasar kembang Hari ini aku tuh gak mau Bikin video ngetrip naik kereta api Tapi aku mau naik bis Yang beberapa hari yang lalu ya Sekitar 3 atau 4 hari yang lalu Dia tuh launching bis terbaru Dengan layanan terbaru Yaitu bis Gunung Harta Yang kemarin itu aku ngambil unitnya teman-teman Di karoseri Laksana Namanya itu switch kombi bus Perpaduan antara kelas eksekutif Dengan kelas slipper yang double gitu teman-teman Dan rutanya itu dari Jogja menuju ke Bali Aku udah pesen tiketnya Ini kan aku ceritanya baru saja Turun dari kereta api Argolawu Aku bela-belain dari Solo Menuju ke Jogja sini teman-teman Aku naik kereta api Argolawu Tarif khusus harganya Rp 50.000 Dengan waktu tempuh kurang lebih tadi tuh berapa ya? Cuman 40 menitan kok cepet banget sekarang kereta teman-teman Nah ini sekarang aku dari sini Stasiun Tuku Jogja mau lanjut Ke Terminal Jombor naik ojek online Mungkin dari sini ke sana kurang lebih sekitar ya 6 kilo lah 6 kilo dari sini Yuk sekarang langsung kita menuju Ke Terminal Jombor yang ada di Kabupaten Sleman di sana Udah antar kota nih Dari kota Jogja menuju ke Kabupaten Sleman Mata deket loh Untuk pick up ojek online Di stasiun Tuku Jogjakarta Sisi Jalan Pasar Kembang ini Teman-teman bisa jalan dulu Ke dekatnya Hotel Neo Ya mungkin jalan kurang lebih sekitar 100 meteran Untuk informasi tambahan Di sini ada shower locker Jadi kalau misalkan teman-teman habis dari Malioboro Pengen mandi bisa saja mandi di sini Aku lupa guys sekitar 40 ribuan Di dekatnya Selasar Malioboro ini Goli amannya mas ya Oh gede Kalau aku di sini di rendah Tau saya di sini nanti Tau saya mas di sini itu 100 ribu mas Oh Tuna merah ya Jogjakarta Salah satu kota dengan mobilitas tinggi di Indonesia Selain posisinya ada di tengah-tengah pulau Jawa Jogja ini juga bisa disebut sebagai destinasi wisata favorit untuk saat ini Ditambah lagi statusnya sebagai kota pelajar Banyak banget sekolah dan perguruan tinggi ada di sini Menambah tingginya kunjungan di kota ini Seiring dengan tingginya mobilitas di sini Layanan transportasi keluar dan masuk Jogja pun semakin bergembang pesat Mulai dari pesawat, kereta api Hingga yang akan aku naiki yaitu bus Kali ini aku akan naik bis libar menuju ke Bali Dengan keberangkatan dari terminal Jombor Jogja Ini adalah terminal untuk keluar ke arah utaranya Jogja Jadi misalkan mau ke arah Semarang, Magelang atau Jakartavia, Magelang Itu biasanya bisnya itu startnya dari sini Tapi aku akan naik bis yang tujuannya itu ke arah timur Yaitu naik Gunung Harta dengan rute Jogja menuju ke Denpasar Tiketku itu dari kantor Cuma aku request untuk naik dari terminal Jombor atau terminal tempat startnya bis ini Ini masih nyari bisnya dimana ya Ini ada bis Sindoro Satriama Oh kayaknya itu, ada warna merah itu Di antara PO Haryanto sama Sinarjaya yang switch kelas Kayaknya itu tuh teman-teman Ini kita langsung aja ke sana ya Masih satu jam sih keberangkatan bisnya Masih lama Ini terparkir ada bis switch kelas Sinarjaya Tujuan Jakarta Startnya dari Jombor ini sekitar jam 3 kalau nggak salah Terus itu ada bis PO Haryanto yang pakai legasi SR2 Langka ya PO Haryanto pakai legasi SR2 ini Unicorn, dulu kalau nggak salah pernah jalan Jogja Jogja Malang deh ini Terus ada adibus juga Ini ke arah mana ya Sukabumi apa mana gitu loh Atau Bogor ya kayaknya ya Ini ada PO Haryanto juga Dan bis yang akan aku naiki ini teman-teman Ini nih yang akan membawaku ke Denpasar Bis yang warnanya tuh paling mencolok merah merona PO Gunung Harta dengan bodi legasi generasi terbaru SR3 series Switch Kombi Ketika aku naik ini di tanggal 21 November 2022 Bis ini masih jalan 1 PP teman-teman dari Jogja ke Denpasar Alias masih awal-awalnya jalan Sekitar jam setengah 11 ini mobilnya atau bisnya Bisnya ini udah dinyalakan AC dan mesinnya Udah persiapan ditaruh di jalur keberangkatan Aku tadi udah izin sama kru-nya Untuk ambil gambar dulu sebelum penumpangnya ini Rame teman-teman Yuk kita langsung aja masuk Tapi enaknya kita masuk lewat pintu tengah aja ya Ini bisnya baru kelar Udah dicuci dan udah baru kelar dibersihin nih teman-teman Kita masuk lewat sini Udah ditutup Ini bisnya akan menuju ke land keberangkatan Nah sekalian kita akan nge-review bis ini teman-teman Kita mulai dari belakang dulu deh Karena kalau kemarin waktu aku nge-review di Laksana Itu kan depan dulu Nah ini sekarang aku mau nge-review yang belakang dulu nih teman-teman Ini ada kelas switch atau sleeper Dengan harga 550 per seat Tapi yang spesial Seatnya ini tuh konfigurasinya unik teman-teman Satu Dua kayak gini Nah ini bisa berduaan disini dari Jogja menuju ke Bali Kemarin tuh belinya agak dadakan Jadinya aku tuh yang pertama pengen ngincar seat yang disini teman-teman Atau di bawah sini Nah cuman kemarin itu tuh aku lupa Gak pesen duluan Jadi akhirnya aku dapat seat disini Nah SL sleeper nomor 12 disini teman-teman Gak tau ini nanti siapa nih Gak tau ini cewek atau cowok Gak tau ya disini ya Aku yang ada disono Mumpung masih belum ada penumpangnya Dan masih apa ya Rapi Kita akan lihat-lihat interiornya Yang belakang ini totalnya Sebenernya ada 14 seat Cuman Untuk kenyataannya Ini hanya 13 seat aja dijual untuk penumpang Nah nanti aja aku jelasin Ini konfigurasi satu Terus dua kayak gini Jadi Semisalkan teman-teman Pengen naik bus ini ke Bali Bersama keluarga Bersama orang tua Atau biasanya ibu-ibu yang bawa anak Itu biasanya ambil yang seat ini teman-teman Nah untuk seat yang disini tuh Lebih Longgar dibandingkan yang di belakangnya Karena apa Depannya itu lost Sedangkan yang disini Nah ini ada ini Ada video on demand disini teman-teman Jadi Kayak kita masuk kesini Terus yang atas ini Gak bisa leluasa gitu Jadi Kalau aku sarankan Kalau teman-teman naik bus ini Itu naiknya di switch yang sini Kalau misalkan double yang dibawah sini Atau yang di atas ini Nah untuk yang single Teman-teman bisa milih di switch yang sini teman-teman Di sini atau yang di bawah sini Nah ini Kalau yang Kalau pergiannya sendirian Untuk kelas yang Kedua Atau kelas di bawahnya slipper Itu posisinya malah ada di depan sini Dia ini kelasnya eksekutif Dengan total Ini ada Tiga baris Jadi totalnya ada Dua belas seat teman-teman Ini menggunakan seat high execution Dari Rimba Kencana Di custom oleh Gunung Harta Ini ada tulisan Gunung Harta kini Cutting laser kayak gini teman-teman Dan ini dilengkapi dengan Legrest Nah Kalau bisa kedinaikan kayak gini Dan ini tuh jarak antara seatnya tuh Longgar banget Terus juga dilengkapi dengan Re-cleaning seat Jadi ini bisa merebah Coba aku Praktikkan ya merebahnya gimana Nah ini teman-teman Ini langsung bisa merebah kayak gini Nah jadi misalkan Perjalanan dari Jogja menuju ke Denpasar Nyaman banget dengan Kursi kayak gini Ini harganya sekitar Rp370.000 Dari Jogja menuju Ke Denpasar Ataupun sebaliknya Disini cuma ada Dua belas seat aja Yang kayak gini Dan dilengkapi juga Dengan bantal Bantal yang tebel ini Ada tulisannya Gunung Harta Selain itu juga disini Ada Ini Wah Ini ada bed cover Yang tebel banget Asli ini tebel banget Teman-teman Menghangatkan Tubuh kita Ketika nanti Malam ini pasti Aslinya dingin banget Ini Tapi aman Setabel gini kok Gak bakal kedinginan Untuk jam keberangkatan Beswits Kombi Gunung Harta ini Sekitar jam 11 siang Atau 11 WIB Dari terminal Jombor Jogja Kalau dari Timur Yaitu dari Denpasar Keberangkatannya sekitar Jam 12 WIB Dari kantor Cokro Aminoto Denpasar Teman-teman Kalau lancar sih Perjalanan bis ini Akan memakan waktu Kurang lebih sekitarnya 18 jam ya Dari Jogja Menuju ke Denpasar Untuk nomor pemesanan Di area Jogja Udah aku cantumin Di kolom deskripsi Ini berangkat sekitar 10 menit lebih awal Pak Gih Karena penumpang udah Berangkat semua Udah lengkap Habis ini kemana Pak Rutan ini Langsung ke kantor ring road Oh ring road Ini lewat muter ring road Atau lewat Lewat Ring road utara Runt timur Oh berarti lewatnya Janti Oh Kemarin nyampe Panam Bali Jam setengah tujuh Jam setengah tujuh Ini normalnya nih Itu masih ada ke Majetan Berarti Sekitar jam 6 Bisa lebih ya Iya Nek Trontone itu jam 10 mbak Biasanya Sama Malah kemarin di belakang kita Tak setirah nih Nek Trontone itu dari Magelang Jam berapa Pak Dari Magelang jam 10 Oh Harusnya nanti bareng ya Bareng nanti di kantor bareng Oh Ini kita udah berangkat Meninggalkan Jombor Dia tuh lewatnya Ring road timur Temen temen Gak muter disono Karena katanya terlalu jauh Makanya dia Lewatnya sini temen temen Dan ini lagi terjebak Lampu merah Di perempatan gejaya nih temen temen Sampai cenok catur Wah ini gak asing nih Tempat tempat ini Familiar banget bagiku Karena aku dulu pernah Kuliah di UGM Di sekitar sini juga Jadi lintasan gue Hampir setiap hari Lewat sini temen temen Jadi nostalgia nih Dan ini mumpung Kelas eksekutifnya Penumpangnya masih Belum penuh Nah sekarang kita Lihat-lihat aja lagi Kayak gini temen temen Kalau udah jalan Menggunakan sekat ya Jadi misalkan Pengen ngerokok Tinggal maju ke depan Cuman ini Pandangannya tuh Sedikit terhalang Karena adanya Double glass ini temen temen Sekarang kan eranya Single glass ya Ini masih ada Double glass Kemarin aku sempet tanya Sama Pak Kade Selaku ownernya Base ini Kenapa kok masih Pakai double glass Kok gak Pakai single glass Kalian kan Dibalikan Viewnya bagus ya Terutama di daerah Jemberana Di pinggir laut Cuman kata beliau Itu di daerah Lintasan base ini Ini masih Banyak terjadi Pelemparan Kaca bus Jadi kalau misalkan Kalau kayak gitu Untuk meminimalisir Resiko Dan biaya juga Misalkan ada kayak Ametapetnya ada kayak gitu Ganti kacanya Gak terlalu mahal Temen temen Salah satu pertimbangannya Kenapa kok Bis ke Bali ini Masih menggunakan Double glass Padahal di era Single glass Padahal kalau ini Pakai single glass Cakep loh Sekatnya ini pun Juga pakai agrilik Jadi tembus pandang Penumpang tuh Visibilitas kedepannya Masih bagus Nah di tengah ini Ada dispenser temen temen Nah disini tuh Penumpang bisa Sepuasnya Mau bikin kopi Ataupun mau bikin teh Sudah disediain Gelasnya disini Tinggal bikin aja Ini air panasnya Dari Jogja Sampai ke Bali Wah gokil Terus di sebelahnya ini Ada toilet Mari kita buka toiletnya Temen temen ya Nah toiletnya kayak gini Standar kayak bis Malem pada umumnya ya Ada toilet Ada wastafel Ada semprotan Lalu ada tampungan Baknya ini Airnya disini Disini juga ada Cermin Kalau mau ngajak Tapi toiletnya ini Cuma bisa digunakan Ketika bis berjalan Dan hanya untuk Buang air kecil aja Ini gak bisa buat Buang air besar temen temen Karena gak ada tampungannya Nah aku mau jelasin Ke temen temen Ini kan seatnya ini Totalnya ada 14 Tapi kok jadi 13 Yang single kayak gini Yang paling belakang Itu ternyata Difungsikan sebagai Ruang kru temen temen Atau ruang driver Duanya Jadi kan disini Selama perjalanan Itu ada dua driver Yang satu lagi bertugas Yang satunya Istirahat disini Menurut itu Gunung Harta Lumayan gokil ya Ngasih krunya Fasilitas yang sama Kayak penumpang Sedefer kayak gini Tapi itu di bawah sini Temen temen Tapi itu di bawah sini Ternyata enggak Ternyata dikasih Ruangan atau Kursi sendiri Disini Aku kok penasaran Pengen nyobain seatku ya Tadi Tapi muter puter Belum duduk Di seatku Yang sebenarnya SL12 Tadi kalau gak salah Kita langsung kejar naik Dengan ini Ada tangganya ini Disini Jadi kaki kita harus mancat ini Temen temen Ini sekarang aku Ada di seatku Temen temen Seat nomor SL12 Yang double ini Ini gara-gara aku pesennya itu Mepet-mepet Temen temen Aku lupa gak pesen Mepet ya Dapetnya kayak gini Temen temen Ini yang PR Nanti ketika Nanti aku sering naik Turun gitu Ini yang sebelah ini Nanti bakal keganggu Misalkan aku lagi Dimana Aku mau ngerekam di luar Itu harus Ijin dulu yang sebelah Buat turun Atau mau ke toilet Nanti Gak tau ya Yang ini nanti Yang naik siapa Aku gak tau Temen temen Sebelum masih Menjadi misteri ilahi Naiknya dari manapun Juga gak tau Nanti Aku tak izin Sama yang sebelah ini Kita bisa tuh gak tukeran posisi Jadi misalkan aku naik turun Gak sungkan gitu Temen temen Gak harus kelangkai Atau harus orang yang sebelah sini Keluar dulu Bis ini tuh Kalau sendirian Aku rekomendasiin Di single situ Nah situ Tapi kalau temen temen Sama keluarga Sama orang tua Sama pasangan Sama suami istri Itu enak yang di sebelah sini Temen temen Lebih enak gitu Dari Jogja Menuju ke Bali Ataupun Sebaliknya Dan ini tuh yang lebih enak Biasanya kalau ada ibu-ibu Bawa anak-anak gitu ya Anaknya kecil gitu Kalau naik sleeper Biasanya kan berdua Satu seat tuh jadi dua Kalau ini langsung aja dua Kayak gini Nah kayak gini Langsung aja temen temen Jadi lebih Lebih enak gitu Ngejelasin fasilitas yang kita dapat Ketika kita naik switch kombi busnya Gunung Harta ini temen temen Harga tiketnya 550 Fasilitas yang pertama Kita akan ada hiburan Audio video on demand Kayak gini Yang ini basisnya android Bisa main game Ini gamenya banyak nih Kayak gini Kembali ini gimana Oh ini Nah terus ini Ini touchscreen ya Ada lokasi Terus ada internet Misalkan disambungin jaringan Wifi Dia akan bisa Ngeplay musik Dan lain sebagainya Dari sini Juga ini ada film Kalau misalkan malam Bisa kita matiin Ini Ruang kaki kita Ya gimana ya Lumayan sih Standar kayak gini Cuman ya masih Longgar yang depan Dibandingkan dengan yang ini Karena ini kan ada Ini kan temen temen Jadi gak bisa naik naik Kaki kita Kita harus masuk Privasi nih temen temen Nah ini Ini kan Ini penumpangnya gak tau Siapa nih nanti Bisa ditutup kayak gini Nah Ditutup gini temen temen Jadi misalkan temen temen Tidur Kalau tidur tuh ngorok Atau gimana Eh gak ngorok sih Kalau tidur tuh mangap Atau gimana gitu Kan malu kan Jadi bisa ditutup kayak gini Karena kan ini posisinya Deket banget ini Ini ada cup holder Lalu ada tempat Naruh barang Dan Untuk ngecas Disini tuh Jangan disediain Ini colokan USB untuk ngecas HP ini temen temen Tapi gak boleh buat Ngecas power bank ya Juga kita akan Kita akan dikasih Fasilitas on board itu Guling Ada gulingnya loh Bat cover Atau selimut yang tebal Atau selimut yang tebal banget Kayak gini Ini ada bantal Temen temen Di slipper sini Terus buat temen temen yang tanya Ini apa ini Ini kalau dipegang Dingin banget Berarti Ini adalah saluran AC Dari atas ini Turun ke bawah Untuk Bis slipper Atau switch Kayak gini tuh CDPR tuh biasanya Masalah AC Temen temen AC nya itu kan Harus rata Di setiap Bilik-bilik ini Sedangkan Busatnya cuma ada Di atas gitu Makanya harus dikasih Saluran khusus Kayak gini Ya walaupun mengorbankan Space ruang sih Tapi ya Mau gimana lagi Biar yang bawah Juga dingin temen temen Ini kita udah sampai Di Kantornya Gunung Harta Yang ada di Ring route Jogja Ring route Timur ini temen temen Ini adalah Bis ke arah Den pasar Yang pertama Terus aku tadi Tanya sama Orang kantor Hari ini tuh Jalan 4 temen temen Dan salah satunya itu Tronton Tapi yang pertama Yang masuk di kantor Jogja itu Yang switch kombi ini Karena emang Dia tuh startnya Dari Jombor Sekitar jam 11 Kalau yang Tronton Dan lainnya itu Dia tuh startnya Dari Magelang Temen temen Dan aku udah ambil Tiketnya nih Tiketnya kayak gini Harganya 550 Switch kombi Dari Jombor Menuju Ke Cokro Tapi yang besok naiknya Kayaknya turunnya Di Mengwia aja deh Kayaknya ya Untuk tiketnya tuh Aku masih dapat Yang sampulan nih Temen temen Kalau naik dari Jogja Kayaknya dapatnya sampulan Itu kalau naiknya itu Di Denpasar tuh Kemarin pengalaman Dapatnya yang Print-printan Udah elektronik Kalau temen temen Pengen tau Trontonya yang mana Ini trontonya nih GH 03-4 Yang Voyager terbaru Ini dia hari ini Yang ini Itu jalannya Startnya dari Magelang Jam 10 Mungkin abis ini Akan nyusul Abis ini temen temen Jalannya depan belakang kok Ya moga-moga Nanti konvoy Sekedar informasi aja Abis ini tuh Menggunakan Sasis Mercedes-Benz OH 1526 Yang udah Dimodifikasi Menjadi Spaceframe Biasanya kan Dia gak spaceframe Ada batang sasinya Tapi ini Bagasinya bisa tembus Kayak gini Itu dimodifikasi Sama karoseri Laksana Dan tentunya Udah koordinasi Dengan ATPM Atau pihak Mercedes-Benz Jadi ini bisa Lebih luas Bisa buat Nampuk motor Pun bisa nih temen Dan juga Ini kemarin tuh Waktu aku Di Laksana Aku dikasih tau Bahwa Abis ini tuh Juga ditambahi Suspensi udara Kalau 1526 Dia pake pair daun Kalau ini udah dikasih Suspensi udara Dari karoseri Laksana Ini kan 1526 Sama 1626 Itu salah satu Pembeda yang paling utama Itu Dia tuh Dilengkapi suspensi udara Dan gak dilengkapi 1526 itu gak dibawain Suspensi udara Dari Mercedes-Benz Jadi harus dibuat sendiri Dan menurutku Kalau yang dibuat sendiri Itu lebih Anteng Karena apa Dia ini Yang 1526 itu Tipe suspensinya itu Dia pake suspensi wide Yang kayak Mercedes-Benz Osser 1836 gitu Jadi lebih anteng Lebih stabil Sedangkan yang 1626 Bawaannya Mercedes-Benz Itu dia malah pake Yang tipe Nero Ada kemungkinan Limbungnya itu Lebih besar Dibandingkan dengan Yang wide teman-teman Tapi ada konsekuensinya Itu konsekuensinya Kalau gak salah Kalau ngerubah apa Yang udah ada Sama Mercy Itu biasanya itu Ada beberapa garansi Waranti yang harus diporbankan Tapi ini semua Udah diberhitungkan matang-matang Oleh PO Gunung Harta ini Teman-teman Bapak Ibu konsumen Gunung Harta Karena ini perjalanan perdana Maka kami akan mengadakan undian Yang hadiahnya berupa Payung Kaos Sama Muk Cantik Gunung Harta Bisa minta tolong Ibu Yang ambilin Satu aja Di Pemenangnya Di SL1 Oh di 3B Bapaknya yang dapet Sisa berapa Mas Ardi Satu lagi ya Sisa satu lagi Ya kan ini dapet undiannya Berupa kaos Yang SL10 Terima kasih banyak ya Semoga perjalanannya Menyenangkan Selamat sampai tujuan Oke ini sekarang Kita udah berangkat Dari Kantor Gunung Harta Jogja Sekarang jam berapa nih 12 Kurang 1 per 4 Ya muka-muka Lancar Terus nyampe Bali masih Jam-jam berapa ya Sekitar jam 6 lah Ini sekarang Perjalanan menuju Ke terminal Giwangan Kayaknya nih Ke arah Selatan ini Aku nyoba Di seat yang Single nih Teman-teman Dan feelnya ini Emang Gak selebar Switch Kelas ya Yang satu-satu Karena ini kan dibagi Lebar dari bis itu kan Cuman 2,5 meter Harus dibagi Menjadi 3 seat Kayak gini Ya jadi kayak gini Kalau dibilang sempit Yang gak bisa Tapi kalau dibilang Longgar juga Gak bisa teman-teman Jadi pas untuk ukuran Badan ini Kayak gini Dan ditambah Guling Dikasih guling juga loh Tapi yang enak tuh Yang dua ini sih Teman-teman Apalagi teman-teman Berdua lah Gak genep lah Kalau gak ganjil gitu Mendingan milih yang kayak gini Itu longgar banget sih Disini Cuman yang satu ini Kayak gini Rasanya Bom Botan là Gak asetik Gak asetik Ati Pisah Tri Ini kita ada sampai di terminal Nggiwangan Ini pas hujan nih Disini tuh ternyata ngambil penumpang juga Selain di jombor juga ngambil penumpang Oh ternyata gak ngetem disini temen-temen Dia langsung berangkat ya kayaknya Ini kita lihat Itu ada bis Tamijaya Tapi yang kelas eksekutif Dia juga punya yang switch kelas sih Tapi seatnya satu-satu Kalau ini kan dua-satu Kalau yang Tamijaya tadi tuh satu-satu Juga ada bis managenya Tujuan ke Denpasar Yang berangkat malah ini dulu temen-temen Nah disini tuh tempatnya Efisiensi tuh parkir Wah ada bis yang single glass nih Nah disini adalah shelternya bis ATB Kayak Mira, Suga-Gerahaya Ataupun Mila yang tujuan ke Banyuwangi temen-temen Ini berhenti nya cuma berapa menit tadi Satu menit gak ada Naikin penumpang langsung berangkat lagi Yang teronten kayaknya malah gak ditungguin nih Nah kita dapat snack nih temen-temen Pembagian snack Di switch kombinya Gunung Harta Kayak gini bentuk snacknya Ini kita sekarang ngelewatin Flyover Janti Nah biasanya di flyover ini tuh Tempat turunnya Penumpang yang dari arah timur Menuju ke Jogja Karena apa? Bis itu yang dimasuk ke Jogja itu Gak bisa masuk tengah kota Jadi ini adalah titik paling dekat Ketika kita akan menuju Ke pusat kotanya Jogja Yaitu turunnya di flyover Janti ini temen-temen Nah disini tuh adalah Kawasan wisata Candi Prambanan temen-temen Nah masuknya dari sini Dan kalau apabila kita udah Masuk disini Berarti kita udah mau masuk Di provinsi Jawa Tengah Kita udah meninggalkan Provinsi daerah istimewa Jogja Kelihatan gak tuh? Oh gak kelihatan ya? Oh itu kelihatan dikit tuh Ini kita ngelewatin rel Berarti kita udah berada Di Kabupaten Klaten Temen-temen Terus itu Sebentar lagi kita akan masuk Di terminal IR Soekarno Klaten Oke temen-temen Kita buka ya ini isinya apa Kita unboxing Ini adalah snacknya Yang baru saja dibagiin Jadi yang pertama itu Ada dua permen Roti Sepotong gini tuh Kayak bakpia gitu temen-temen Yang diplastikin satu biji gini Lalu udah kacang Terus ada air mineral 330 ml Juga minuman yang rasa-rasa Ada Teh botol Tapi teh botol Bentuknya kotak gini ya Ini berapa ml 250 ml Temen-temen Jadi ada berapa macem Mari kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada enam item Yang ada di kantong Seniknya Bis Gunung Harta ini Terima kasih Buat temen-temen Yang udah nonton video ini Sampai selesai Tonton juga Video-video saya Yang lainnya Dan Apabila bermanfaat Bisa kalian share Ke temen atau Kesaudara Jangan lupa subscribe Dan aktifkan Lonceng Pemberitawan Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa